Menikah antara Selamat dan juga Nenek Rohaya bisa menjadi cerita yang tidak lazim gitu ya ketika seorang pria berusia 16 tahun menikahi seorang nenek usia 57 tahun tapi ini bukan kali pertama dan sebenarnya ini juga terjadi di beberapa daerah dan bisa disebut ini sebagai Oedipus Kompleks dimana memiliki ketertarikan dengan orang yang jauh usianya di atas kita Oh tapi itu bukan hal, memang hal yang tidak lazim tapi gak menutup kemungkinan kita untuk mencintai seseorang meskipun kita gak seumuran, kayak aku sama kamu aku tau kita gak seumuran, tapi aku kan bisa dong seumur hidup sama kamu tapi aku tuh berasanya kalau sekarang 17, kamu udah 102 oh mohon maaf aku 63 ya tapi ya pemirsa dari sini kita melihat bahwa cinta itu tidak menilai usia tidak melihat usia, cinta itu buta tapi tidak dengan calon mertua oh, aku pasti ya kan, bagi pemirsa menyapa anda seore hari ini ini dia Insta Today bersama saya Rian Ibram saya Selina Evangelista, selama satu jam ke depan akan menemani anda dengan berbagai macam berita dari dalam dan mancan negara oke dan berikutnya kali ini informasi dari pasangan yang sedang viral-viralnya pernikahan mereka membuat gempar Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora tapi ada yang jauh membuat gempar lagi ternyata mereka sudah melakukan nikah siri yang menurut pengakuan mereka adalah awal tahun hah? itu nikah siri bukan yang dimakan digigit-gigit itu? itu siri, itu daun siri itu beda lagi ya mbak oke dan pernikahan siri yang dilakukan oleh mereka berdua tentu saja membuat gempar termasuk juga fansnya tapi dasar netizen 6-2, netizen Indonesia mencari-cari celah termasuk juga cocok logi dari apa yang dipakai oleh teman-temannya dari Haris Friza dan juga dari Remy Mbayang yang dikabarkan ada sebuah postingan di akun TikTok di bulan Mei di mana keduanya menggunakan baju yang sama sama persis ketika mereka menghadiri nikah siri di awal tahun tapi aku tahu sebenarnya mereka nikahnya kapan jadi nikahnya kapan? tunggu ya setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Instagram jadi nikahnya kapan? nikahnya kapan?